Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Hari ini tanggal 6 September 2024 Kembali dengan saya Darsono Mulyas Dei Motor Yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur Kembali kami menawarkan salah satu dagangan kami lagi Kali ini ada Toyota Hiluk Tahun 2019 Perakitan tahun 2018 Nopolnya BM Pajak bulan 4, 2025 STNK bulan 4, 2029 Nopolnya BM 8907DL Silahkan bisa dicek lewat aplikasi Untuk data dan keabsahan mobil ini Oke, ini adalah Toyota Hiluk Revo Yang bermesin diesel 2GD 2400 cc Pastinya turbo VNT dan intercooler Jadi untuk Revo ini Ada yang bermesin 2GD Dan ada juga yang bermesin 2KD Yang 2017, 16, 15 mesinnya 2KD Pembedanya itu cc-nya 2500 Sedang ini 2400 cc Turbo intercooler-nya Kalau yang 2KD masih ada disini ya Ada moncong air scoop Sedangkan yang 2GD Sudah diletakkan di bawah disini Atau sama dengan mesin yang dipakai di Fortuner versi VRZ Dan Toyota Innova Ribbon Diesel Oke, mari kita fokus ke penawaran saya ini Hiluk 2018 Pemakaian 2019 Kita mulai dari sektor kap mesin depan Ini bodi masih sangat mulus Masih full kaleng Lanjut sepakbor sebelah kanan Pintu depan kanan Pintu belakang kanan Masih sangat mulus Bak belakang kanan sebelah kiri Pintu bak belakang Ini pintu juga masih full kaleng Lanjut sebelah kiri Baknya Pintu belakang kiri Pintu depan kiri Dan sepakbor depan sebelah kiri Oke Kita lanjut Pengecekan sasis dan kolong-kolongnya Ini sasis bagian depan Ini bagian atasnya Masih sangat utuh Ini upper arm Masih sangat bagus ya Pemirsa Lanjut sasis tengah Ini untuk sasis Sasis tengah Sebelah kiri Masih sangat bagus Tidak ada indikasi Karat-karat sama sekali Kenal pot juga masih mengkilat Transfer case Ini Pangkon atau dudukan Transmisi juga masih sangat utuh Ini kita intip Sebelah Kanan ya Oke lanjut ke belakang Pemirsa Ini sasis belakang Sebelah kiri Oke Kita tengok Gardan belakang Sangat utuh Ini Lantai paknya Masih sangat rata Ini kenal potnya Masih mengkilap Lantai pak juga masih sangat bagus Ini sasis belakang Sebelah kanan Yang ada nomor rangka Nomor rangka utuh Tidak ada kekurangan Satu digit pun Sehingga tidak menyulitkan Di saat Balik nama Perpanjang pajak Lima tahunan Abdan mutasi Ini sasis tengah Sebelah kanan ya Pemirsa Sasis depan Oke Untuk bagian kolongan Cukup Kita lanjut Pengecekan Pilar-pilar Kita mulai dari Pintu depan Ini Pintu Masih utuh Tidak ada indikasi Tabrak samping Dicirikan Siler-siler Bawaan pabrik Backlighting Ori Kita intip Sektor dashboard Sisi jok Pengemudi dan penumpang Plafon bagian atas Terus jok Baris kedua Kita cek Pilar A depan Ini pilar A depan Bagian Kanan ya Ini titik-titik Kelas bawan pabrik Masih utuh Mengindikasikan Tidak pernah Terbalik Atau terguling Ini pilar B Nah Aman ya Pemirsa Ini pintu Belakang Sebelah Kanan Oke Aman Kita lanjut Ruangan mesin Dan sisi Pilar Sebelah kiri Kita mulai Dari Pilar Pilar Sebelah kiri Dulu Pintu Depan Sebelah kiri Oke Aman Pilar A depan Sebelah kiri Bagus ya Pemirsa Tidak ada indikasi Sama sekali Bukas insiden Ini pilar B Sebelah kiri Bagus Aman Lanjut Sektor Belakang Siler utuh Oke Selanjutnya Kita periksa Ruangan mesin Untuk Mengetahui Apron Bullhead Kap mesin Untuk Memastikan Mobil ini Bebas Tabrak Bagian depan Oke Kita mulai Dari Apron Bagian depan Ya Pemirsa Kutuh Ori Sisi Spakbor Sebelah kiri Itu Firewall Atau Ruang Pembatas Mesin Dan Kabin Lanjut Kap mesin Perhatikan Siler Siler Sisi Spakbor Sebelah kanan Nah Ini mesin Yang digunakan Di Toyota Helo 2018 Bermesin 2 GD 2400 Sisi Ini penampakannya Seperti ini Sektor Dexel Masih sangat Kering Oke Kita coba Dengarkan Suara mesinnya Nanti kita lanjut Pengecekan Lewat Scanner Oke Kita coba Contact On Ini semua Indikator Menyala Airbag Check engine Mesin Dan lain-lain Kita coba Contact Talkjar Ya Pemirsa Sangat Responsif Mesin Sangat Halus Rata Kering Kompresi Juga Masih Sangat Padat Glow By Gas Nyaris Tidak Ada Atau Orang Biasanya Nyebutnya Ngobos Oke Selanjutnya Kita Scan Untuk Kondisi Mesin Mesin Apa Sensor Injektor Dan Lain-lain Oke Sambil Menunggu Ini Terhubung Kita Pengecekan Electrical Ya Ini Untuk AC Dipastikan Masih Sangat Bagus Sistem 4x4 Juga Sudah Kami Tes Ini Berfungsi Dengan Baik Sudah Dilengkapi Dengan Differential Lock Atau Locker Pengunci Belakang Semua Masih Berfungsi Oke Sudah Terhubung Nah Ini Tahun 2018 Ya Pembuatan Kilometer 105.000 Kita Coba Connect Oke Pertama Kita Cek Di Sektor Mesin Kita Baca Ada Masalah Atau Tidak Read Foul Code Nah Tidak Ditemukan DTC DTC Itu Singkatan Dari Detection Trouble Code Selanjutnya Kita Baca Kondisi Injektor Ya Karena Ini Mesin Diesel Common Rail Injektor Harus Dipastikan Benar-benar Sehat Bekerja Dengan Baik Kita Baca Dari Feedback Tidak Boleh Ada Angka Lebih Dari Plus 2 Injektor 1 2 3 4 Oke Kita Baca Hasilnya 0 0 0 0 Oke Ini Nilainya Semuanya Di bawah Plus 2 Kalau Nilainya Di atas Plus 2 Itu Bisa Disimpulkan Kalau Di tempat Kami Istilahnya Injektor Sudah Kencing Atau Mengabut Tidak Sempurna Oke Untuk Kondisi Mesin Terus Kita Cek Sistem 4 Wheel Drive Atau 4x4 Karena Sudah Menggunakan Sistem Elektrik Jadi Bisa Dicek Dari Scan Tool Nah Ini Hasilnya Untuk Sistem 4x4 Tidak Ada Trouble Code Artinya Berfungsi Dengan Baik Oke Selanjutnya Kita Cek Dokumen Ini Adalah STNK Ini Atas Nama PT Tahun 2018 Pajak Bulan 4 2025 Nilai Pajak 4,9 Juta Terus Ini STNK Masih Sangat Panjang Sampai April 2029 Selanjutnya Ini Adalah BPKB Ini Data Kendaraannya Pemirsa Tahun 2018 Warnanya Silver Selanjutnya Ini Ada Surat Kelapasan Hak Terus Ini Ada Faktur Ini Tahun Pembuatan 2018 Tahun Pembelian 2019 Dan Ini Terakhir Adalah Form A Karena Ini Masuk Ke Indonesia Dalam Kondisi CBU Atau Completely Build up Jadi Masuk Secara Utuh Ke Indonesia Oke Silahkan Yang Berminat Dengan Toyota Heluk Tahun 2018 Ini Kami Buka Harga 280 Juta Nego Silahkan Bisa Menghubungi Kami Di 0812 851 25 83